Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali kita belajar ya Hari ini kita akan belajar tentang materi Yad Aditif dan Yad Aditif Setelah belajar Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian Yad Aditif beserta contohnya Dapat menjelaskan pengertian Yad Aditif Dapat menyebutkan contoh narkotika dan psikotropika Dapat menjelaskan dampak penggunaan Yad Aditif Dan dapat menjelaskan upaya untuk mencegah diri dari bahaya narkotika Anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya Di situ ada berbagai jenis makanan yang warna-warni Apakah makanan tersebut tampak menarik? Kemudian yang sebelahnya adalah Ada seorang ibu yang di depannya Banyak sekali makanan-makanan yang membuka selera Nah Makanan yang baik dapat ditinjau dari cara mendapatkannya Kandungan gisi dan dampaknya terhadap tubuh Makanan diperoleh dari cara yang salah Nanti juga akan mendapat gambar buruk bagi tubuh kita Begitu juga makanan yang mengandung Yad berbahaya Misalnya Yad tambahan seperti pewarna, perasa, pemanis kuatan tertentu Dan bila dimakan secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi tubuh kita Jadi Alangkah baiknya jika sebelum makan Kalian harus teliti ya makanan itu baik atau tidak untuk tubuh kita Yang akan kita pelajari yang pertama adalah Yad aditif Jadi Yad aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman Dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan Penambahan Yad aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan Cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan bahan makanan tersebut Selain itu penambahan Yad aditif juga dapat meningkatkan nilai gisi makanan atau minuman Seperti penambah protein, mineral, maupun vitamin Pengelompokan Yad aditif berdasarkan fungsinya Yang pertama adalah pewarna Bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki Atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik Perhatikan gambar di bawah ini Yang pertama adalah pewarna alami Disebut alami karena berasal dari unduk-undukhan Yang kedua adalah pewarna buatan Jadi, pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia Menggunakan bahan yang berasal dari Yad kimia sintetis Pewarna pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami Misalnya apokarotin Yang mempunyai warna orange mirip dengan warna wortel Beberapa bahan pewarna sintesis dapat menggantikan pewarna alami Pewarna sintesis ada yang dibuat khusus untuk makanan Dan ada pula untuk industri tekstil dan cat Berikutnya adalah pemanis Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman Sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman Bahan pemanis ada dua jenis yaitu pemanis alami dan pemanis kekuatan Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah Contohnya gula pasir atau suku rosa Gula kelapa Atau gula aren Ada juga gula kontar Kemudian yang kedua adalah pemanis kekuatan Jadi pemanis kekuatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami Pemanis kekuatan dibuat melalui reaksi kibia tertentu Sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis Nah, jadi pemanis buatan ini dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami Contohnya Siklamat Aspartam Dan sakarin Selanjutnya adalah pengawet Jadi pengawet adalah hiat yang ditambahkan dalam makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan dan minuman Contoh bahan pengawet Yang pertama asam benzoat, natrium benzoat, dan karium benzoat Tujuan penggunaan hiat tersebut adalah mengawetkan makanan, minuman ringan, kecap, dan saus Sehingga hiat-hiat tersebut tidak mudah rusak Kemudian ada beberapa bahan pengawet yang lain, silahkan kalian ucap Selanjutnya adalah penyedap Penyedap makanan adalah bahan pengawet makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan Ada dua, penyedap alami dan penyedap buatan Penyedap alami yang umum digunakan adalah Bawang merah, bawang putih, cengkek, pala, merica, cabai, laos, dan masih banyak lagi Yang jelas, penyedap alami tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan Yang kedua adalah penyedap buatan Contohnya adalah vaksin yang mengandung senyawa monosodium glutamate atau MSG Atau senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebut dengan bantuan bakteri Mikrofokus glutamicus Banyak alami kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan sindrom restoran China Jadi gejala-gejalanya kalau seseorang mengalami sindrom gejala Gejala tersebut dapat diamati atau dirasakan apabila mulut terasa kering, lak, muak, atau sesama kelas Jadi penggunaan MSG harus dikenalasi karena sangat berbahaya Berikutnya adalah pemberi aroma Adalah yait yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman Sehingga makanan dan minuman mempunyai daya tarik tersendiri untuk dinikmati Kemudian ada pengental Dan yang terakhir adalah pengemulsi Jadi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemah dalam air dan sebaliknya Anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang yait aditif Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yait aditif Jadi berbeda ya Antara aditif dan aditif Jadi, yait aditif adalah Yait-yait yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi Atau ingin menggunakannya secara terus menerus atau kegagikan Jatuh aditif alami yang biasa dikonsumsi adalah Kafein yang ada dalam kopi Dan tehin yang ada dalam teh Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi Kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Nah, kecilah ini menunjukkan bahwa Seseorang sudah mengalami ketergantungan Jenis-jenis zat aditif ada tiga Yang pertama adalah narkotika Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang asal dari tanaman Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri Dan menyebabkan ketergantungan bagi pemakunya Kemudian, narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan Yang pertama adalah golongan satu Jadi, kalau golongan satu ini sangat berbahaya Karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan Kemudian, narkotika golongan dua Jadi, kalau golongan dua ini juga berpotensi tinggi Dalam menyebabkan ketergantungan Dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan Misalnya, ada mungkin Kota ini fungsinya untuk menekan rasa sakit yang dipakai untuk pembulusan Kemudian, narkotika golongan tiga Nah, kalau narkotika golongan tiga ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan Dan banyak digunakan dalam pengobatan Misalnya, kodein Dan biasanya ini dipakai oleh dunia kedokteran Perhatikan bentuk-bentuk narkotika di bawah ini ya Kelompok iad adiktif yang kedua adalah fisikotropika Jadi, fisikotropika ini merupakan iad Atau obat yang berkasiat fisikoaktif Yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang Ini dikelompokkan menjadi empat Yang pertama, fisikotropika golongan satu Golongan dua Golongan tiga Dan golongan empat Yang sangat terkenal adalah Ekstasi Jadi, ekstasi ini merupakan fisikotropika golongan satu Perhatikan materi berikut ini ya Yang ketiga adalah Iad fisikoaktif lainnya Iad ini berpengaruh terhadap kerja sistem secara pusat Jika disalahgunakan Atau dikonsumsi dalam jumlah besar Dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesihatan tubuh Contohnya adalah Alkohol, nikotin, dan kakitir Perhatikan gambar berikut ini Jadi, disini adalah Gambar rokok Yang terdiri dari bagian perhatian Pembuatan rokok itu apa saja Anak-anak Kalian tadi sudah belajar tentang Jat adiktif Jadi, kalian tidak boleh menggunakan jat-jat tersebut Dan harus menjauhinya Kenapa? Karena dampak penggunaan narkotika itu sangat berbahaya sekali Disini ada dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek Jadi, apabila seseorang mengkonsumsi narkotika Maka, dalam jangka pendek Dia akan merasa Menghilangkan rasa nyeri Mengurangi ketegangan Menimbulkan rasa nyaman Dan mengalami perasaan seperti mimpi dan mengantuk Tapi, dalam jangka panjang Apabila seseorang mengkonsumsi narkotika Maka akan menyebabkan ketergantungan Jadi, dia tidak bisa berhenti Kemudian, meninggal karena overdosis Dan menyebabkan sembelit Dampak penggunaan fisikotropika Jadi, apabila seseorang menggunakan jat-jat fisikotropika Misalnya tadi ekstasi Disini ada dampak jangka pendeknya Yang pertama adalah Menyebabkan terjaga Jadi, orang itu tidak mengantuk Membina rasa riang Perasaan melambuk Rasa nyaman Murung Langsung makan hilang Berkeringat Rasa haus Badan gemetar Jatung berdebar Tekanan darah Melikat Ada juga dampak jangka panjangnya Jadi, dampak jangka panjangnya Seseorang tersebut akan menyebabkan kurang gisi Anemia Penyakit jantung Dan gangguan jiwa Jadi, anak-anak Penggunaan liat fisikotropika ini Tidak ada baiknya bagi tubuh manusia Demikianlah materi yang sudah kita pelajari Pada kesempatan ini Sebelum ibu akhiri Silahkan kalian kerjakan tugas pada link berikut ini Dan ingat Untuk menjawab soal-soal pada link yang ibu buat Silahkan kalian ulangi kembali materi yang ada pada video kelima Jadi, disini Soal-soal yang ibu buat Itu berdasarkan pada materi yang ada di video kelima Anak-anak Semoga kalian selalu sehat ya Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh